Yo, halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, balik lagi kembali gue, Oki ya Oke, jadi teman-teman pada kesempatan kali ini, mumpung gue ada waktu juga dan ada bahasan baru yang harus gue bahas Dan menurut gue itu cukup lumayan bagus sih pembahasan ini, karena ada hero baru ya, di update-an yang sekarang Bukan yang sekarang sih, yang kemarin pada tanggal 8 Dan udah cukup lama juga gue nggak bikin konten di The Legend, karena memang agak susah juga gue bikin konten apa Maksudnya gue review tentang Battlesoulsanti, nggak usah di-review juga kalian bisa lihat sendiri gitu teman-teman semua Karena ya, pada dasarnya gitu-gitu aja sama ini tanputi-tanputi Tapi, dengan adanya update sekarang, kayaknya bakal ada yang berubah deh kayaknya ya teman-teman semua Oke, sebelum kembalasan itu semua buat kalian yang belum subscribe Gue harap kalian subscribe channel gue sekarang Karena dengan kalian subscribe, kalian bisa membantik channel ini untuk terus berkembang pastinya ya Oke teman-teman, jadi sorry banget seolah gue ada agak kayak gini ya, karena memang lagi pilak teman-teman semua Oke, kita ke game dan masuk ke The Legend dulu ya Jadi ada hero baru dari elemen api dan rollnya itu support teman-teman semua Nah, kita cek ya dulu hero apa itu Oke, kita masuk ke perpustakaan, terus kita pilih elemen api, kita scroll paling bawah Dan disini kita nemu namanya Archie ya teman-teman semua Jadi Archie ini masuknya support Buat kalian yang nggak tau Archie itu support ya Tapi harusnya kalian semua tau sih ya, semuanya pada pro lah ya Oke teman-teman, kita bakal balik lagi ke Facebook Buat kalian yang pengen tau-tentang update terbaru dari game The Legend ini Kalian tinggal masuk Facebook kalian dan kalian cari aja The Legend ya teman-teman semua Ada pen spec-nya, lalu kalian tinggal klik di sukanya Dan agar kalian bisa tau apa aja yang bakal next time ada gitu Dan nggak ketanggalan update ya Tapi kalau kalian masih setia nonton di gue ya bagus juga sih Jadi disini ada update terbaru tentang hero Archie ya teman-teman Dimana Array itu elemen api Dan role-nya itu support teman-teman semua Jadi skillnya seperti biasa ada 4 ya Skill 1 skill aktif, skill kedua itu skill passive Dan skill keempat juga passive dan ketiga itu aktif teman-teman semua Jadi gue bakal bahas tentang semua skill si Archie ini Yang menurut gue ini OP parah Karena kita juga nggak ini apa ya Kita juga tau kan sebenernya hero api itu adalah Hero yang cukup bagus gitu Jangankan ada si Archie ini Sebelumnya pake Prometheus aja Supportnya satu itu udah ngangkat banget men Udah maksudnya udah OP parah ya elemen api itu Apalagi dengan efek bakar-bakarnya Dan menurut gue si Prometheus ini walaupun support Dia ngeheal tapi efek bakarnya cukup kurang kan Pasti semua setuju kan Karena bakarnya cukup kurang Tapi dengan ambil si Archie ini Ini bisa menutupin kurangnya Prometheus teman-teman semua Oke kita langsung aja bahas skill si Archie ini teman-teman Lemen api kita pilih support Archie ya Nah ini Musubi Cure Cure ya Jadi Archie mendatang tangani kontrak dengan Fire Spirit Blablabla Untuk memulihkan health point setara dengan 108% attack Archie Jadi ini skill pertamanya ngeheal teman-teman semua Dan tingkatkan critical damage mereka Jadi Archie ini udah pasti cocok banget sama Valkyrie ya Pasti nih mah Udah yakin banget cocok sama Valkyrie teman-teman semua Plus 20% untuk putaran Jadi critical damage-nya ditambah 20% Jadi kalau misalnya damage Valkyrie ketika nge-crit itu sejuta Berarti bakal jadi sejuta 200 teman-teman semua Terus untuk selanjutnya Dan menempelkan Musubi Cure ke 2 unit selama 1 putaran Jadi nge-healnya cuma ke 2 orang ya teman-teman semua Nge-healnya ke 2 orang Jadi mungkin ini lebih cocok untuk Di akhir teman-teman semua Di akhir atau di tengah-tengah Lebih bagus lagi Ini tuh speednya lebih di atas si Valkyrie teman-teman semua Lebih cocok ya ya menurut gue Atau di akhir Kayaknya gak cocok untuk digembin sama si Valkyrie Oke kita langsung aja ke next skill Ini passive-nya itu adalah Halfway-nya plus 40% Attack-nya plus 20% Dan disini dia ada speed 30 teman-teman semua Ini lumayan-lumayan bagus untuk passive ya Oke untuk selanjutnya Kekuatan Sirapikono blablabla Yang diturunkan dari Tustra Menyebabkan 1-1-9% Damage Magist ke semua unit Ke semua unit berarti ini area ke semuanya ya teman-teman Bukan ke 3 atau ke 2 Tapi ke 5 Seberapa banyak pun musuh itu pasti kena semua ya teman-teman semua Karena Disini keterangannya itu adalah semua unit Membalikan 70% peluang menempelkan terbakar Nah ini menurut gue yang lebih bagus dari Prometheus Karena dia ada Persenan 70% Bakal menempelkan efek bakar Dan ini tuh ke semua teman-teman semua Pasti ada 1 atau 2 atau mungkin 3 Hero musuh yang terkena efek bakar ini Karena yang didapat itu adalah 5 teman-teman semua 5 orang Dan itu tuh ke efektifannya itu 70% Ya kita kalau ambil dari kasarnya 5 Kalau di 70% ya paling 3 lah Paling kecil itu 3 teman-teman Yang pasti kena efek bakar ya Dan Boop Damage 3 unit Secara acak Selama 2 putaran Ini gue gak tau ini Kalau Boop Damage itu ke musuh atau ke kita Tapi harusnya ke kita Kalau Boop Damage lebih Tapi kalau Damage Misalnya Damage yang bikin dia Damagenya lebih gede Kalau diserang ya berarti ke musuh teman-teman semua Gue juga belum liat preview Archie sih sebenernya Karena di server gue gak ada yang pake Archie Bukan gak ada Mungkin belum Tapi gue liat yang Pro Api Yang Sultan Api itu udah dapet si Archie ya Nanti gue bahas ya Terus untuk skill keempatnya disini adalah Extraction Archie menggunakan Extraction kekuatan magisnya sendiri Ketika musuh menerima Damage dari The Whoop Jumlah Hell yang dihasilkan adalah setara dengan 30% dari Total Damage Kemudian Didibustribusikan dengan Setara ke semua unit sendiri yang masih hidup Jumlah Hell yang akan diterima tip unit tidak melebihi 2 kali attack Archie Oke Jadi kita bahas disini tentang si Extraction ini teman-teman semua Jadi tau kan Kalau kita main lemen api Pasti ada efek terbakar teman-teman semua Nah Kalau si Archie ini Bukan hanya karena efek terbakar Tapi efek berdarah Efek racun Efek kutukan Efek ledakan kutukan Atau windblend spiral Atau windblend alay Dia cocok masuk kemana aja menurut gue Tapi lebih Konkret atau lebih bagus itu Main di elemen api ya Tapi kalau disandingin sama pan Lu pake Archie sama pake pan Oke-oke aja gitu Why not gitu Kalau lu mau kombin Elemen gitu ya Nggak cuma fokus satu elemen gitu Ya karena Walaupun Kita tau sendiri Kalau satu elemen itu bagus Tapi ada kurang nggak Kalau kita ketemu elemen lawan Ini kalau kita main elemen api Terus kita ketemu Poseidon Sudah wafat Susah gitu ya Nah tapi Si Archie ini Lebih fleksibel Teman-teman semua Nggak harus terpaku sama elemen api ya Nggak harus terikat sama elemen api Karena dia juga bisa dipake Atau elemen angin gitu Kalau untuk si pan Biar dapet Windblend Array Atau windblend spiral itu ya Bisa cocok Atau angin juga Dan Yang penting di skill extraction ini Adalah ngasih heal Ketika musuh Kena efek bakar Nah kalau lu Pakai si Archie Ngeteam Sama elemen api semua Otomatis skill ini Bakal gila-gilaan men 30% dari damage bakar Ya kalau misalnya Damagenya Sampai 600 ribu Berarti 30% nya Ya berapa Coba hitung kalian 180 ribu Berarti healnya Itu dibagi ke 5 orang Atau mungkin 3 orang Kalau udah pada mati gitu Array lo gitu Jadi kalau Array lo 55 nya masih hidup Itu pasti bakal Ngasih heal ke 5 orang itu gitu Misalnya Kayak ibu bilang tadi Misalnya Efek bakar itu Ngasih damage nya 600 ribu ya Nah 600 ribu Kita ambil 30% nya Berarti 180 ribu Nah 180 ribu ini Tinggal kita bagi 5 aja Nggak tau berapa ewang tuh Berapa ewang Sorry ya Gue orang Sunda Jadi kadang keceplosan gitu Ngomong bahasa Sunda ya Jadi menurut gue Archie ini Bakal bener-bener Edan men Bakal bener-bener Membolak-balikan Array yang sekarang Atau Membolak-balikan Meta yang sekarang Yang dimana kita tau sendiri Meta sekarang itu adalah Hitam putih Hitam putih Mungkin ke depannya Next time Bakal ada elemen Merah semua Api semua Yang bakal Masuk ke top list 5 rang terbagus ya Atau terbaik Atau terkuat ya Teman-teman semua Oke kita cek dulu disini Kita ada nggak Kalau nggak salah ada yang Sultan VIP 13 Dia fokus Meta api gitu Kita carinya di Jangan disini Kita carinya di Perang server Kejuaran puncak Terus kita cari di rank ya Teman-teman semua Ada Ada kok Namanya juga cukup identik Karena ada Api-apinya gitu Bentar Mana ya Padahal Yang api-api itu Berapa sih Kedelapan Atau berapa sih Kemarin Nurul Huda Oh iya Oh iya Kayaknya ini nih Nah teman-teman Tapi kalau Si Nurul Huda ini Dia ganti Misalnya Hemdal aja ya Daripada Phoenix Mending kita ganti Hemdal ya Dia ganti Hemdal Pake Archie Udah Mantep Pasti Mantep Karena emang Menurut gue Itu lebih cocok Itu adalah Archie Prometheus Si Necha Si Valkyrie Sama si Phoenix Phoenix buat numbalin Dia bisa hidup lagi Dia ngasih efek bakar juga Dengan adanya efek bakar ini Tentu aja si Necha juga Komplitnya tuh Lebih bagus gitu Apinya tuh kan Karena Necha tau sendiri kan Kalau ada efek terbakar Damagenya lebih-lebih kan Dan Valkyrie ini Main critical Nah seperti yang gue bilang tadi Critical ini cocok banget Dijoinin sama si Archie Karena ada skill pertama Archie Yang dimana Ngasih damage critical Plus 20% Sedangkan lu tau sendiri Valkyrie itu ada skill keduanya Yang Kasih critical 100% Dan Rata-rata orang yang Fakai Valkyrie Fokus ke critical Temen-temen semua Dan critical rate Valkyrie itu Keluarnya cukup tinggi Dan tentu cocok dong Sama si Archie ini Jadi ini Kayaknya baru Holden Nanti kedepannya Kalau dia pakai Valkyrie Ganti handle Mungkin lebih bagus lagi Tapi ya semua orang Punya pendapat masing-masing Mungkin menurut kalian Lebih bagus handle Daripada Archie Tapi menurut gue Satu support Api aja full kayak gini Udah OP Apalagi dua support Yang bisa nge-heal lagi Kalau si Ini kan si Apa Si Permetus kan muncul Kalau ada critical ya Kalau si Archie ini Udah pasti nge-heal Temen-temen semua Nggak perlu ada critical Yang penting kebakar gitu Oke temen-temen Untuk selanjutnya Yang gue bakal bahas Disini itu adalah Gue mau tuh minum Oke wait dulu Oke temen-temen Jadi sorry banget Gue barusan agak Jadi lutut sendirah lagi Kalau lagi flu kayak gimana gitu Dan tegurkan juga Agak kena Oke jadi Tentang balik lagi Kita ketentang si Archie ya Jadi menurut gue Ada yang cocok untuk Sama si Archie ini Temen-temen Lu bisa join Archie Necha Terus Valkyrie Terus Prometheus Sama si Phoenix Itu menurut gue Kombo yang cocok Lu bisa kombin-kombin Atau cari-cari Apakah Necha lebih worth it Atau dari Loki Tapi menurut gue Kalau untuk full AV Necha lebih bagus sih Karena efek bakaran Tentu banyak banget ya Lu tau sendiri kan Sekali gebuk Kadang ada efek bakar gitu Dan sedangkan si Necha Ini kali nyerang Itu beberapa kali gebukan gitu Lebih dari 3 kali mungkin ya Dan Untuk selanjutnya temen-temen Kayaknya untuk Meta bakal ada perubahan Besar-besaran Kalau kita fokus ke elemen api ya Karena menurut gue Elemen api itu Dimana itu kuat Dan cukup mudah didapat Pastinya ya Temen-temen semua Oke Jadi mungkin untuk video kali ini Pembahasan tentang si Archie Udah cukup sampai sini aja Buat kalian yang masih pengen bertanya Kalian tinggal komentar aja Dan buat kalian yang pengen join Ke grup Whatsapp Kalian tinggal join linknya ada Nanti gue di komentar paling atas Nanti gue fin Dan mohon maaf banget Karena ya memang Kondisi gue emang kurang sehat Jadi suara gue agak Tidak nyaman gitu Mungkin ya Di kleringa kalian Jadi gue mohon maaf banget Dan ya Lagi suasana kayak gini Lagi cuaca kayak gini Kalian harus lebih jaga kesehatan Karena ya Ini tuh Lagi musim banget sakit ya Keluarga juga Keluarga gue juga Lagi banyak yang sakit Ya sakitnya pilak juga gitu Oke temen-temen Jadi mungkin cukup sekian dari gue Terima kasih Dan sampai jumpa di next video Bye-bye Ada sobi lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax